. Kasus PSGlow dan MSGlow membuat Nikita Mirzani bersuara. Nikita Mirzani membela Putra Siregar dan Septia Siregar sebagai pemilik PSGlow. Nikita sebaliknya menyerang bos MSGlow Shandi Purnamasari dan suaminya Gilang Juragan 99. Menurut gue yang bener itu adalah Putra Siregar dan Septia Siregar, kata Nikita Senin, 18 Juli 2022. Nikita Mirzani kemudian menasihati reseller MSGlow. Nikita bilang mereka seharusnya hati-hati ketika memilih produk kecantikan untuk kembali dijual. Ia mengatakan jangan hanya karena brand ambasador produk itu merupakan kalangan orang terkenal, mereka langsung tertarik untuk jadi reseller. Ia minta Shandi Purnamasari agar tak menjadikan resellernya sebagai tameng di kasus sengketa merek. Nikita Mirzani marah sendiri hingga membanting ponsel yang dipakai untuk merekamnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!